Agam memiliki sumber daya yang cukup besar di bidang pertanian sehingga hasil pertanian di Kabupaten Agam selama ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal namun daerah lainnya di Sumatera Barat Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Agam Andri Warman diselah musda keempat DPD perhiptani Kabupaten Agam beberapa waktu lalu Andri Warman menambahkan Keberhasilan agam di bidang pertanian tercapai tidak lepas dari peran penting dari para penyuluh pertanian Oleh sebab itu peran penyuluh dalam dunia pertanian sangat penting Terlebih pertanian agam disebut turut terdampak akibat bencana beberapa waktu lalu sehingga perlu kerja keras dan terobosan penyuluh untuk mengembalikan potensi tersebut Bupati berharap semua pihak saling bekerja sama memajukan pertanian agam terutama pasca bencana Tetap tujuan utamanya adalah bagaimana membangun sinarjian terapertani dengan penyuluh pertanian Dan itu kita berharap ke depan perekonomian bisa meningkat dengan adanya pelatihan mereka Ya kalau poin pentingnya gak ada yang utama tapi yang dielaskan tetap melakukan koordinasi dengan masyarakat Karena masyarakat kan untuk bimbingan Misalkan untuk bimbingan nah dengan daging-daging dari penyuluh pertanian Itu menurunkan apa yang dipercayakan oleh masyarakat baik di sawah ataupun kebun Bisa menjadi hal yang ya menghasilkan penyuluh pertanian yang main Ketua Perhib Tani Sumatera Barat juga mengatakan pasca bencana beberapa waktu yang lalu Sejumlah area pertanian di beberapa titik di daerah agam rusak Hal tersebut membuat hasil pertanian menurun drastis Sehingga dalam kondisi tersebut peran penyuluh pertanian sangat penting Agar pertanian di lokasi bencana kembali normal kembali Kami berharap kepada kawan-kawan penyuluh di lapangan terutama di lokasi bencana Itu dapat membuat inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan yang terdampak Sehingga membantu para petani terutama untuk peningkatan ekonominya Dan disesuaikan dengan komoditi-komoditi yang mungkin masih bisa untuk dikembangkan Kalaupun itu tidak tentu mencari lokasi lain Untuk pengembangan pertanian di daerah dampak bencana tersebut Pada pemerintah Kabupaten Agam sebagai pengambil kebijakan Terutama Bapak Bupati dan jajarannya Kami sangat berharap bahwa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh Melalui organisasi profesi ini perlu dukungan kebijakan, dukungan anggaran Dan lain-lainnya demi untuk kejahatan para petani kita di agam ini Afrizon AB, Padang TV